Kewirsa kasus rabies di Jakarta mengalami lonjakan yang signifikan. Dibadah hingga pertengahan tahun 2023, tercatat ada 1.527 kasus gigitan hewan dan ini adalah penular rabies di ibu kota. Sementara di Bali, kasus rabies juga tinggi hingga mencapai 19.035 kasus. Pemprov DKI Jakarta terus mengeber program vaksinasi rabies guna mempertahankan predikat sebagai kota bebas rabies. Sejumlah tempat didatangi Dinkes DKI untuk memberikan vaksin kepada hewan penular rabies. Dinkes DKI Jakarta telah mendata kasus rabies dari 194 rumah sakit dan 44 puskesmas kecamatan di Jakarta. Kasus terbanyak diakibatkan gigitan anjing dan kucing dan sebagian dari kera dan kelelawar. Gigitan hewan-hewan tersebut lakukan pembersihan luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit, lalu segera bawa ke rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit terujukan daripada rabies yang tadi disampaikan, RSU Dekarkan dan RSUGI Sulianti Saroso untuk diberikan vaksin anti rabies secara gratis. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat hingga pertengahan tahun 2023 telah ditemukan 1.527 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Jakarta. Dari lima wilayah kota administrasi yang ada, Jakarta Utara jadi wilayah tertinggi temuan penyakit rabies mencapai 333 kasus. Di Bali tercatat 19.035 kasus gigitan anjing di mana tiga korban diantaranya meninggal dunia. Meloncaknya kasus rabies akibat gigitan anjing dan hewan penular rabies dinilai mengkhawatirkan. Masyarakat dihimbau waspada dan segera mengambil tindakan seperti segera mencuci luka dan mendatangi vaskes terdekat ketika mengalami gigitan hewan penular rabies. Dari Jakarta dan Denpasar Bali, Tim Liputan AYUS melaporkan.